Kita buka dengan informasi pertama saudara, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh menyebutkan peredaran narkoba di Aceh saat ini sangat masif terjadi. Bahkan disebutkan Aceh saat ini menjadi pintu gerbang masuknya narkoba dari luar negeri. Sehingga Aceh bukan lagi menjadi daerah transit, tapi sudah menjadi kawasan destinasi atau daerah tujuan peredaran narkoba. Data tersebut terungkap dalam loka karya anti-narkoba yang digagas oleh Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten dan Kota se-Aceh yang berlangsung di aula lantai 4 Balai Kota Banda Aceh selasa 17 September siang. Meningkatnya kasus narkoba hingga saat ini menjadikan Aceh masuk dalam kategori wilayah darurat narkoba. Apalagi Aceh merupakan wilayah pesisir pantai yang memudahkan sindikat narkoba menyelundukkan dan mengedarkan narkotika melalui jalur laut. Bahkan BNN menyebutkan bahwa Aceh menjadi jalur favorit bagi para sindikat narkoba untuk mengedarkan barang haram tersebut. Data dari BNN Provinsi Aceh menyebutkan estimasi jumlah pecandu narkoba di Aceh saat ini berjumlah 73 ribu lebih, dengan jumlah kawasan peredaran narkoba sebanyak 64 lokasi. Sementara itu sebanyak 5.418 orang saat ini sudah ditangkap BNN dan ditahan di berbagai rumah tahanan, dengan rincian 3.746 orang merupakan bandar atau pengedar, dan 1.672 orang merupakan pengguna. BNN Provinsi Aceh juga menyebutkan jumlah pengguna narkoba dari kalangan pekerja berjumlah 38 ribu orang lebih, dan pengguna narkoba dari kalangan pelajar berjumlah 69 ribu orang lebih. Masifnya peredaran dan penggunaan narkoba sehingga 75 persen bisnis narkoba di Aceh masih dikendalikan dari dalam penjara. Menguatkanlah dari BNN dan juga dalam rangka pemutus hubungan antara pemesan maupun masukan-masukan narkoba dari laut akan kita antisipasi. Sementara itu, Koordinasi Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten dan Kota Seaceh, Saifanur, yang juga Bupati Biren menyebutkan kepala daerah dan stakeholder harus serius menyikapi masifnya peredaran narkoba. Dan Aceh saat ini menjadi destinasi atau daerah tujuan peredaran narkoba, yaitu dengan memutus mata rantai masuknya narkoba melalui jalur laut dan jalur-jalur tikus melalui perairan Aceh. Kita sebagai penampung, ini sangat berbahaya buat kita. Tentu saja perlu ada penyegahan yang luar biasa, kemudian lakukan itu betul-betul tidak berbeda lagi di Aceh. Hingga kini BNN Provinsi Aceh juga menyebutkan harga narkoba seperti ganja dan sabu-sabu yang dijual di Aceh sangat murah, dibandingkan dengan daerah lain berkisar Rp50.000 hingga Rp150.000 per paketnya. Namun walaupun Aceh menjadi daerah target masuk dan peredaran narkoba, namun kepala daerah di Aceh dan BNN Provinsi dan Kabupaten Kota berharap Aceh dapat bebas narkoba pada tahun 2025 mendatang.